Halo guys, welcome back to my channel pada video kali ini gue ingin berbagi tentang VPN ya dimana teman-teman bisa menggunakan VPN ini secara gratis dan tanpa login menggunakan akun VPN itu sendiri ya teman-teman ya jadi VPN ini bisa dimanfaatkan untuk menambahkan jam tayang teman-teman ataupun bisa mengakses website yang sekiranya tidak bisa terjangkau pada server Indonesia ya teman-teman ya oke, jadi teman-teman mohon simak ya tetapi bagi teman-teman yang baru join di channel gue teman-teman bisa support dengan cara subscribe terlebih dahulu ya dan mengaktifin loncengnya ya iya iya iya, oke terima kasih yang sudah support jadi seperti ini nih teman-teman langkah pertama, teman-teman ketikkan saja webstore ya di browser teman-teman jadi kali ini gue menggunakan Chrome ya karena kita akan memanfaatkan ekstensi ya teman-teman ya oke, jadi tanpa aplikasi tambahan ya jadi kita akan langsung menginstallnya di webstore ya oke, kita klik jadi teman-teman sangat mudah sekali ya teman-teman bisa ketikkan saja disini VPN ya dimana teman-teman untuk apa namanya VPN yang pertama itu sendiri yaitu yang paling atas sendiri ya jadi gue rekomendasi itu ada tiga nih yang sekiranya tidak mudah lock out sendiri ya artinya waktu teman-teman koneksi sedang berjalan stabil dia tidak menonaktifkan dengan sendiri ya seperti itu teman-teman oke, yang pertama teman-teman bisa gunakan yang ini ya, Zenmate ya dan yang kedua teman-teman bisa gunakan Browseek ya yang ini ya oke, sebagai contoh gue akan menginstall terlebih dahulu ya untuk VPN ini yang Browseek VPN teman-teman bisa lihat jadi sangat mudah sekali nih teman-teman ya teman-teman ketika sudah menginstall kita akan tambahkan ekstensi dan dimana teman-teman tinggal menampilkan saja ya atau dipinkan saja dan otomatis nantinya akan terlihat di bagian ini ya di bagian pojok kanan atas oke, tunggu sebentar proses masih menginstallan ya masih memeriksa kenapa gue merekomendasikan ini ya seperti awal tadi intinya di VPN ini tidak mudah menonaktifkan ketika teman-teman meninggalkan dari proses kerjaan jam tayang itu sendiri ya teman-teman ya jadi ketika teman-teman sudah oke gue akan mengaktifkan terlebih dahulu sudah mengaktifkan otomatis teman-teman itu mudah sekali ya jadi seperti ini oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya kita akan tinggal mengaktifkan saja start VPN dan teman-teman bisa memilih server yang gratis ya dimana server itu sendiri otomatis ya terbatas ya karena kita menggunakan yang gratis dan kita intinya tidak usah login ya tidak usah membuat akun terlebih dahulu ya jadi teman-teman tinggal pilih saja servernya yang gratis ya seperti itu teman-teman jadi kita langsung aktif dan untuk negaranya yaitu netherland ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat biasanya yang gratis netherland, singapore united states dan united kingdom ya karena yang lain premium, premium, dan premium oke jadi gue akan melanjutkan stepnya lagi ketika teman-teman sudah menginstall VPN teman-teman juga harus menginstall yaitu fingersprint fingersprint dan juga gue akan ketikan terlebih dahulu ya di webstore lagi jadi seperti ini supaya tidak terdeteksi dimana teman-teman lebih jamnya lebih akurasi ya walaupun kita menggunakan VPN yang gratis seperti itu teman-teman jadi pertama teman-teman install fingersprint saja finger seperti ini ya teman-teman ya jadi teman-teman install yang ini ya fingersprint spoofing dan kemudian teman-teman install juga ya bagian yang ini ya supaya kalau yang ini supaya dimana teman-teman teman-teman membuka atau menjalankan kerjanya itu bisa terdeteksi secara random ya karena nanti kita akan mengaktifkan terlebih dahulu untuk fitur dari fingersprint spoofing ini ya teman-teman ya oke kita akan lanjutkan jadi teman-teman mohon simak ya sebelum teman-teman melakukan proses pengerjaan jam tayang teman-teman bisa simak terlebih dahulu ya oke kita akan install terlebih dahulu ya untuk ekstensi dari fingers spoofing ini oke kita akan aktifkan di bagian yang ini kita pin kan dan teman-teman klik kanan ya yang pada bagian ini ya dan kemudian teman-teman pilih oh sorry tetap klik biasa klik kiri kemudian teman-teman aktifkan saja yang pada web webgl dan juga yang random ini ya teman-teman ya supaya proses pengerjaan jam tayang itu sendiri akan terdeteksi dimana teman-teman menggunakan chrome dan otomatis akan berubah-ubah ya seperti itu teman-teman ya dan karena ditakutkan proses pada atau dari pihak youtube itu sendiri mengetahui ya ketika teman-teman tidak mengaktifkan fitur ini oke kemudian teman-teman ketikkan lagi disini yaitu dengan ini ya spoof theme zone dimana teman-teman harus menginstal juga ya untuk mensinkronisasikan dimana teman-teman menggunakan server yang dipilih di VPN itu sendiri dan teman-teman juga bisa mengubah sesuai dengan jam yang sesuai server itu sendiri ya teman-teman ya jadi untuk ekstensinya sebentar jadi nantinya seperti ini nih teman-teman untuk ekstensi spoof theme zone ya spoof theme zone sorry jadi untuk seperti ini teman-teman tinggal install saja dan kemudian teman-teman biasa tambahkan ekstensi dan teman-teman aktifkan juga ya dipinkan ya di bagian yang ini nantinya oke masih proses memeriksa ketika teman-teman sudah menginstal dan sudah dipinkan teman-teman tinggal sorry teman-teman teman-teman tinggal klik kanan ya di bagian spot theme zone nya dimana teman-teman harus menyinkronkan untuk update theme zone from ip seperti itu teman-teman jadi nantinya otomatis akan akan terdeteksi notif sudah aktif intinya sesuai dengan server yang teman-teman pilih ya netherland seperti itu ya teman-teman oke dan baru teman-teman bisa langsung proses pengerjaan jam tayang seperti itu ya teman-teman jadi intinya temanya tentang vpn dan teman-teman juga tambahan lagi untuk proses pengerjaan jam tayang seperti itu teman-teman dan ketika teman-teman ingin menggunakan vpn yang sebelumnya yang yang menurut saya rekomendasi teman-teman juga bisa gunakan juga seperti itu ya teman-teman jadi ya rekomendasi intinya tidak tanpa login dan tanpa menginstall aplikasi hanya menggunakan ekstensi langsung pada chrome tersebut ya teman-teman oke semoga video ini bisa bermanfaat dan segitambahan jadi cara ini ketika teman-teman ingin menggunakannya itu ya buat kejar jam tayang yang belum dimonet dan juga bisa mengakses website yang sekiranya tidak bisa diakses pada server atau di negara teman-teman terutama di Indonesia seperti itu ya teman-teman oke sekali lagi saya akhiri semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berkarya guys bye 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 Terima kasih.